Oke teman-teman ini udah tiga hari berlalu ya udah kering untuk clear coat nya dan penutup udah saya lepas waktunya kita untuk merakit-merakit ya teman-teman untuk panel warna hitam udah saya cat ulang dan kemarin sempet udah saya beningin ya untuk pad lamp dan stop lampnya tinggal kita pasang ke mobilnya. Abis kita rakit kurang lebih satu minggu baru kita nanti naik ke proses polis. sub indo by broth3rmax Oke teman-teman sebelum kita rakit di bagian interior ya kita benerin dulu untuk sentraloknya karena sentralok bawaan udah enggak berfungsi ya teman-teman jadi untuk alarm kita ganti yang universal kita play pass ya untuk jalur di bawaan mobilnya untuk remote bawaannya udah enggak fungsi jadi udah enggak bisa ya untuk dipakai dan untuk sentralok ini kita pakai yang universal juga jadi untuk bawaan sentralok udah enggak bisa dipakai juga jadi jadi kita ganti ke universal ya teman-teman kita bypass untuk jalurnya dan udah kita coba pasang dan ini pakai punya yang replika Innova ya oke sudah berfungsi ya teman-teman ini untuk engselnya udah kita haus jadi nanti kita kasih gris atau kita kasih policin ya jadi untuk sentraloknya kita pakai yang universal kita bebas ya bebas ya untuk jalurnya ini kabel bawaan mobil sentraloknya jadi ini udah fungsi udah normal tinggal kita rapiin nanti baru kita rakit di bagian interior jadi ini udah ngelak surat kita lihat nanti masih punогatnya jadi sekarang kita berfungsi ya kita lihat di bagian terus kita lihat di sana kita lihat di sana Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke untuk bagian headlamp kemarin kita dapet warnanya kusam dan menguning ya Jadi ini sekalian kita beningin biar kelihatan fresh untuk tampak depannya Termasuk bagian headlamp bagian belakang ya teman-teman Oke untuk kaca film juga kemarin udah saya ganti Tapi kita gak dokumentasi ya karena memang kita antar ke tukang film Untuk filmin seluruh kacanya Kecuali yang depan ya teman-teman Jadi yang depan masih bawaan kemarin Gak kita ganti karena 20% masih bagus Dan untuk samping warnanya udah pudar Dan ada yang beberapa yang mengelupas ya Jadi terpaksa kita ganti di bagian samping dan bagian belakang Oke untuk molding pintu Sebenernya dari ferio ini adalah warna hitam doff ya teman-teman Karena memang owner minta satu warna Jadi kita samain warna moldingnya ya Kita samain warna moldingnya dengan warna bodi mobil Dan untuk bagian interior Kemarin central lock ya Kita pasang karena untuk central lock bawaan udah rusak Akhirnya kita pakai central lock yang universal Kita aplikasikan ke Honda ferio ini Alhamdulillah udah normal untuk lock dan unlocknya ya teman-teman Ini posisi ngelock Oke semua udah ngelock ya Kita buka Karena untuk Honda ferio ini Bawaannya udah ada ya teman-teman Untuk central locknya Cuman udah gak berfungsi Semuanya di 4 pintu gak fungsi Akhirnya kita pasang yang universal ya teman-teman Dan untuk alarm juga kita pasang Yang universal juga ini Oke untuk pengerjaan mobil ini Kurang lebih sekitar 1,5 bulan ya teman-teman Karena memang Andrian juga cukup banyak di rumah Jadi si owner memang sabar Yang penting hasilnya maksimal gitu ya teman-teman Oke mungkin Sekian ya teman-teman Untuk restorasi, repair, dan segala macem Di Honda ferio ini Mudah-mudahan video saya menghibur teman-teman di waktu lungungnya Dan bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Tunggu untuk upload-upload terbaru ya Dari Sona Sunlight Project Mudah-mudahan selalu bermanfaat Buat teman-teman semuanya Oke terima kasih Saya akhiri ya teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax